Setelah divisum 9 korban kecelakaan maut antara mobil odong-odong dan kereta api dibawa ke Masjid Baitu Surur yang berada di desa pengampelan Kecamatan Walantaka, Kota Sera. Tangis keluarga pecah saat jenazah tiba. Bahkan beberapa anggota keluarga korban jatuh pingsan karena tidak kuasa menahan kesedihan. 9 jenazah yang terdiri dari 6 wanita dan 3 anak-anak dibariskan di dalam masjid untuk disolatkan bersama-sama. Setelah disolatkan, 9 jenazah langsung dimakamkan bersama-sama. Masyarakat telah menyiapkan 8 liang lahat untuk para korban. Salah satu liang lahat akan diisi 2 jenazah yakni ibu dan anak. Jadi satu lubang itu ada yang ibu sama anaknya. Atas nama Tanis. Iya, Sab Tanis. Nama suamunya Suleiman. Mungkin ya kaitannya karena ibu dengan bapak gitu ya. Jadi tidak terpisahkan daripada ibu dan bapak. Apa? Ibu dan anaknya. Kesedihan dirasakan sejumlah warga yang keluarganya menjadi korban. Warga juga meminta polisi menghukum sopir odong-odong seberat-beratnya. Wakil wali kota Serang Subadri Ushuludin yang hadir ke kampung Cibetik akan memeriksa seluruh kendaraan odong-odong yang beroperasi di wilayah kota Serang. Bahkan kendaraan odong-odong bisa dilarang operasinya. Odong-odong itu mungkin juga sudah tidak layak pakai. Odong-odong itu juga muatannya sudah overload. Dan juga tambah lagi palang pintu rel keretanya juga nggak ada. Itulah sebab yang menyebabkan kematian atau musibahnya kecelakaan yang tadi terjadi di kita. Akibat kecelakaan maut tersebut, 16 orang luka ringan, 9 orang luka berat, sedangkan 9 penumpang meninggal dunia. Aril Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Aril Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dan Rizal Ramdhani melaporkan dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Terima kasih telah menonton!